Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya channel Satyati21 kali ini saya akan mereview sebuah mobil katana Jimny yang tahun 1987 jadi ini mobil sudah di modifikasi menjadi GA11 tonton videonya sampai selesai jangan lupa subscribe dan komen oke ya guys ya dari depan dulu ini adalah pemper homemade dulu saya pernah review pemper ini pemper ini terbuat dari pipa dari pipa ukuran 2 inci kalau gak salah ini 1 atau 1 inci setengah dia bahannya gak terlalu tebal tipis yang penting dia tuh fungsinya gak terlalu berfungsi sebetulnya sih karena dia tipis tapi looknya lebih ke mengarah GA11 gitu guys cuman di bagian bagian sen tidak memakai wadah atau plat lagi gitu guys dibikin simple nah terus ini dudukkan pemper yang orinya ini dipotong tadinya tidak dipotong karena mentok sama ban kemarin ini apa namanya sempat pakai ban besar ya jadi mentok sama ban jadi di gurinda dipotong gitu terus ini ngantik-ngantiknya pakai yang ori kemarin pakai yang tinggi sekarang di oriin lagi ini tuh aftermarket ya beli di sopi terus di bagian ban ini pelak ini kita pakai escudo guys pakai escudo betul-betul betul-betul berapa escudo ini yang penting ini pakai perke escudo terus ban ini pakai 205 kalau gak salah 205 per 70 ring 15 gitu guys terus jadi guys jadi nah terus ini jaraknya segini guys kurang lah terus ini tadinya ada fender biasa cuman ini dihapus pendernya dipoloskan seperti ini dipakai dempul dan lain-lain karena ini konsepnya masuk ke jah-11 gitu guys terus bagian bagian spion nih guys ini sangat unik sekali ya jah-11 kalau yang orinya itu ya setukup malah banget karena terus kita pakai ngakalin pakai spion L300 guys Mitsubishi guys yang callback atau yang box gitu ya ini spionnya diaplikasikan ke katana ini nah untuk pemasangannya kita langsung di grouping guys gak ada bau gak ada mur di dalam kita langsung pakai grouping simple cuman harus sekali jadi guys jadi kita ketika kita grouping langsung harus pas dan tidak boleh menceng nah sebelah kanannya ini sama L300 juga dia sama juga di grouping langsung gak ada jadi langsung aja grouping gitu kan dan katana tahun 87 ini terkenal dengan bodinya plat yang cukup tebal gitu guys jadi ya aman-aman aja gitu untuk ban syrepnya sama ini escudo ya guys kalau escudo bannya sama tingginya sama sebetulnya ini bannya kurang besar sih harusnya lebih besar lagi sehingga space dari antara bodi fender sama ban itu sedikit berdekatan gitu guys nah inti bumper belakangnya kita homemade juga di rumah dan ini mobil punya kakas saya guys homemade juga ATM ya amati tiru dan modifikasi kita modelnya sedikit mengikuti produknya exitos gitu guys cuman ada yang bedanya gitu gak sama banget gitu guys pake plat yang cukup tebal terus ini juga nih pinggirnya kita grouping guys kelihatan tuh kita grouping dan ini belum ini apa kurang naik ke atas gitu ya kelihatan tuh jarak antara bodi dan mempernya kurang kurang presisi tapi ini cukup bagus banget sih belum di chat juga masih mentah gitu karena ada beberapa yang harus dibetulkan gitu guys ini tampak belakangnya seperti ini terus bagian belakang nih subleker belakang pake pelembut guys pelembut pelembut goncangan kalau katanya itu kan pake perdaun sehingga ketika ada kejiligan atau pelusi tidur sedikit keras tapi di bagian belakang kita pake pelembut seperti itu nanti saya di video selanjutnya saya review cara pemasangannya oke tampilan depannya seperti tadi nih depannya keren sih yang bikin saya suka sih ini spionnya murah muriah tapi mantas kayak gitu terus bannya pake skudo keren juga interiornya ini interiornya masih kayak dashboard itu masih ori dan koron katanya dashboard ini pada dicari dan mahal harganya kenapa mahal harganya karena mirip-mirip dengan dashboard katana jimli yang terbaru atau yang harganya mahal itu 500 jutaan anjay keren gitu guys terus apalagi guys jadi tanyakan jika ada yang ditanyakan disampaikan di kolom komentar cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati